assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat acting listeners dimana pun kalian berada jumpa kembali bersama mimin tattoo nya di channel youtube hirulia tv yang pastinya akan memberikan informasi terbaru terhangat terupdate memahami ayu ting ting bagi sahabat yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like komen serta subscribe nya tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar ayu ting ting dan berikanlah kita wajah dengan yang enak-enak misalnya ayu ting ting pengen banget katanya makan makanan buatan ayah rojak dari wayung ayah rojak terlalu mendungnya nikmatnya dan juga kayu asam ada juga om com dan pastinya luar biasa nikmat banget informasi selanjutnya juga disini ada info nih dari ayu ting ting dimana semua keluarga kemarin merayakan 7 bulanan dari syiva dengan catering andalan dan juga harga terjangkau yaitu catering shaka bagi sahabat semua yang ingin menunya samaan kaya keluarga ayu ting ting ya boleh nih langsung hubungi shaka ya catering solusi dan bisa di follow di instagram nih pemilsa harganya pas banget dan menunya wena-wena nih kata ayu ting ting ya dan informasi selanjutnya disini ada satu untuk kebersamaan ayu bersama berikutnya yang berikutnya yaitu syifat dan syifat juga disini ada semua yang perlu ada untuk teman-teman syifat dan syifat dan syifat semoga menjadi keluarga yang bahagia amin ada berita dan juga ada informasi terbaru nih ya dari kalangan sahabat dan juga selebriti nih katanya ada dari kiki so putri juga yang ikut nih menurut kabar apakah pemirsa dan disini juga langsung diklarifikasi oleh ibunda dari muhammad fardana yang lagi rame banget nih ya di akun ex nih pemirsa dimana disini ada kabar heboh menimpa sang TNI atau sang prajurit hati tayu ting ting dimana disini ada gosip mengatakan bahwa muhammad fardana pernah memiliki seseorang yang spesial dekat dengan dia dan hari ini dia membocorkan semua rahasia itu ke salah satu akun gosip dan jadilah umurang dan inilah beberapa komentar dari para sahabat dan juga netizen untuk ayu dan juga keluarga agar tidak merespek ataupun tidak menggubris apapun yang dikatakan oleh akun-akun lambe ini pemirsa walaupun semua manusia punya masa lalu dan masa lalu itu bukan untuk di up ya tapi untuk menjadi pelajaran kedepannya pemirsa jadi ini adalah ungkapan dari mama mas dana nih kata mamanya mas dana bu ustazah mana gak ada bukti lagi disini ibunda dari mas dana mengatakan bahwa diemin ajalah itu orang nyari tenor aja kalau memang bisa dia kasih tahu dan disertai bukti-buktinya gak apa-apa hayu buka-bukaan insyaallah anak aku baik dan penyayang lagi pula ya setiap manusia itu punya masa lalu tulis ibunda dari muhammad fardanan nih membela anak tersayangnya yang memang katanya anaknya itu baik dan juga penyayang bukan seperti yang dibilang oleh ibu ustazah tersebut please jangan ganggu mereka mereka lagi bahagia dari seterwati jangan ganggu kebahagiaan mereka mereka lagi jatuh cinta walaupun banyak yang menggonggong mereka tidak akan tergoyah karena sudah saling percaya satu sama lainnya wah yah ternyata satu hati nih dari ayu dan juga muhammad fardana padahal lagi tepuk tangan loncat loncat selama satu bulan ini dan ada nih komentar dari para sahabat emang paling memancing keributan kalau udah bahas soal ayu habis tweet macam-macam katanya mau spill habis itu hilang mbak ditelan oleh bumi dari haters tandingan 33 menit yang lalu padahal kita aman nunggu beneran di spill ya udah nunggu banget artinya idora kita ada yang sesayang itu dikira fans ayu pada takut kalau di spill katanya mau di spill eh mereka palah hilang pakai bikin kata-katanya yang gak jangka aja dimana dapat artis pula weh yang namanya jodoh gak akan bisa nebak ya dan inilah akun yang menyebar luaskan gosip ayu dan juga mas dana dimana disini mas dana katanya reflik nih pemirsa wah 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 ada-ada aja nih ya para netizen membuat gosip dari nama instagramnya bu ustazah dengan postingnya 380 dan pengikutnya ada 3375 nih pemirsa namun instagramnya bersifat pribadi dikunci pemirsa jadi kita gak bisa nih si batu rahmi ke akun instagramnya bu ustazah padahal bu ustazah udah keluar-keluar ya dan isi juga dari nur wih 118 36 menit yang lalu ini si kiki langsung nimbrung komen segala mau DM si pemilik akun wah kak kiki juga ikuti kuta nih katanya ngabela ayu terima kasih kak kiki ya mba di titip udah rame beritanya kaget katanya ya dari salah satu sahabat kita dan nama ayu dan juga muhmad fardana memang lagi guncang nih pemirsa lagi heboh nih ya di salah satu media x dimana disini ada yang mengatakan bahwa mas dana pernah berhubungan dengan salah satu wanita dan ternyata mas dana orangnya seperti ini seperti ini dan disaat para fans ayu meminta bukti atau foto dan lain sebagainya akunnya langsung ditutup dan hilang nih tanpa kabar bukankah itu adalah salah satu ungkapan bahwa berani berteriak namun tidak bisa bertanggung jawab nih semoga deh ya neng hayu selalu sehat bakar dan selalu isi koma sekadar Allah semua nawakala antara segala yang akan terjadi bahkan yang sudah terjadi inilah lagu yang ada di instagram yang menggambarkan bahwa ia sedang jatuhin dan kepada muhmad fardana dengarkan batas mawar dan uji apakah yang akan aku laku terhadapkan berarti aku harus harus tidur dan aku akan meninggalkan hati dengan tenang ini itu batas datanglah kali ini wah ayu memang pengen banget Muhammad fardana datangnya lagu ini memang sangat luar biasa nih lagunya sangat menyentuh dan pastinya luar biasa hatiku kamu harus tahu yakinkan aku untuk pelasaan ini masih dengan ketulusan yang sama itulah ungkapan sedikit ungkapan ayu tinting untuk muhmad fardana yang mungkin mengajak muhmad fardana agar kuat ya semua manusia punya masa lalu dan masih banyak lagi nih komen-komen dari para sahabat yang menguatkan ayu dan juga muhmad fardana yang sedang dilanda gosip tidak enak Masya Allah calon siapa ini cantik banget nih inilah suasana ayu dan juga keluarga silahkan kalian sibuk menyebar fitnah tentang ayu tinting namun para fans tahu bagaimana kelakuan ayu dan bagaimana sikap ayu kepada keluarganya memang sangat baik sekali oke sahabat semua disini juga ada penjelasan nih dari para sahabat bahwa yang menyebar luaskan adalah orang yang pernah dekat dengan muhmad fardana bukan pacar namun hanya dekat saja dan ternyata perempuan itu belum jadian nih sama muhmad fardana mungkin belum move on nih ya pemilsa makanya dia menyebar fitnah yang kurang sedap didengar dan juga kurang sedap dilihat oke sahabat semua kita tahu sendiri ya bahwa ayu dan juga keluarga dari muhmad fardana sangat dekat dan juga kompak tidak mungkin nih ada sesuatu yang disembunyikan ya baik ayu maupun muhmad fardana oke sahabat semua inilah beberapa potongan potongan porca kapan dan juga komentar komentar dari para sahabat dan juga netizen untuk ayu dan juga muhmad fardana agar selalu kuat menghadapi celotean celotean dari para netizen yang kurang suka oke sahabat selamat menjaksikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menjaksikan 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 selamat menjaksikan